Intro Akhirnya, setelah sekian tahun lamanya Beta bisa kembali menapakan kaki di tanah kelahiran dan tempat di mana Beta menghabiskan masa kecil yaitu Faula Bisahaya Kesempatan ini tidak Beta sia-siakan untuk mengambil video udara di desa Faula Bisahaya Selain untuk menambah koleksi video di Youtube juga kalau ada yang bertanya Faula Bisahaya itu seperti apa Beta tidak perlu repot-repot untuk menjelaskan Cukup kasih link Youtube saja kan? Hei Selain itu, mungkin bagi para perantau dari desa Faula Bisahaya dapat menjadikan video ini sebagai penawar rasa rindu kampung halaman Bagi yang belum tahu desa Faula Bisahaya Beta akan sedikit jelaskan di sini Desa Faula Bisahaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Manguli Utara dan berada di dataran Pulau Manguli Masuk dalam administrasi Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maruku Utara Bagi kalian yang ingin ke desa Faula Bisahaya maka dapat menggunakan dua moda transportasi yaitu menggunakan pesawat atau kapal dari kota Ternate Untuk pesawat, waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit Sedangkan untuk kapal waktu tempuh itu sekitar 25-26 jam Oh iya, untuk pesawat itu hanya ada di tiap hari Senin ya Desa ini sempat berjaya, tanda kutip ya di era tahun 90-an Bahkan, Presiden Soeharto dan Ibutin pernah ke desa ini untuk mengunjungi salah satu perusahaan kayu terbesar di Asia Tenggara kala itu Bahkan masih terkenang, dulu tiap pergantian tahun atau perayaan Hari Kemerdekaan tidak sedikit artis ibu kota yang datang untuk meramaikan Pesta Rakyat di sini Namun, kemudian semuanya berubah ketika negara api menyerang Semuanya berubah ketika gempa besar mengunjung Pulau Mongoli di tahun 1998 Kemudian, pergolakan ekonomi serta politik sehingga kejayaan desa Falabi saya perlahan-lahan mulai meredup seiring dengan ditutupnya perusahaan kayu tersebut Banyak orang pendatang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan wilayah lainnya yang tadinya merupakan karyawan atau membuka usaha akhirnya berbondong-bondong meninggalkan desa ini Ya, inilah dampak dari suatu wilayah yang hanya bergantung pada satu sektor ekonomi utama di mana sektor tersebut juga sangat dominan Nah, kalau kalian lihat di video ini bagian sebelah kanan itu adalah kawasan perusahaan dan sebelah kirinya adalah kawasan permukiman masyarakat di mana kedua kawasan ini dibatasi oleh pagar tembok pemisah Kalau beta lihat perekonomian di desa Falabi saya mulai membaik lagi meskipun belum melihat data statistik tapi sangat terasa berbeda pulang kali ini dengan pulang beberapa tahun yang lalu Mungkin karena dibukanya kembali perusahaan sehingga membuka lapangan kerja baru yang tadinya mata pencarian masyarakat hanya berkebun, nelayan, dan berdagang sekarang ada pekerjaan baru yang dapat dimanfaatkan dan bukan hanya bagi masyarakat lokal tetapi juga orang-orang dari luar desa Falabi saya yang datang untuk bekerja Hal ini ditandai dengan cukup lakunya kos-kosan di desa Falabi sayang Bagaimana? Kalian tertarik buka kos-kosan di sini? Kita bisa kerjasama Hehehe Berkembangnya perekonomian di Falabi sahaya Beta harap juga nantinya dapat diikuti peningkatan fasilitas Terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan Karena sehat dan ilmu itu yang nantinya dapat menjadi fondasi dasar bagi kemajuan desa Falabi sayang Ah, cukup sudah Beta ngalur ngidul di sini? Hehehe Silahkan kalian nikmati video udara di desa Falabi sayang ini Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Emae, 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 Dutuk di Eba, Ukan Lida, Maka, Karmon Moyae, Emu Benatar, Soge Lae Salenga, Lenga, Lenga, Mata Salenga, Mera Ducu, Mera Gia, Mera Gaya Nunggapan, Tumbu-tumbu Langga, Bilanga Ela, Lebar Nakie Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kalian sudah menonton Nantikan video-video selanjutnya Bye